Ya, kami awali lunch talk hari ini dengan informasi ledakan yang terjadi di Ruko Grand Wijaya Center di Jakarta Selatan dan Kapolres Jakarta Selatan Kompens Pol Indra Jafar memastikan bahwa ledakan bukan bom tetapi tabung gas yang bocor. Ya, ledakan berasal dari lantai satu kantor konsultan. Tiga orang dimintai keterangan oleh polisi terkait ledakan ketiga orang itu berada di dalam Ruko saat terjadinya ledakan. Dua orang pedagang terluka akibat ledakan. Sejumlah kaca pecah juga akibat ledakan. Tim penjinak bom telah menyisir lokasi sekitar area Ruko Grand Wijaya 2 dan dari hasil penyisiran tidak ditemukan benda berupa bahan peledak di Ruko. Polisi masih melakukan sterilisasi lokasi. Mereka juga mendatangkan lapfor untuk mengidentifikasi ledakan. Di sampingnya pun Polres Jakarta Selatan. Dan terjadi pagi hari. Semenjak pasuruan kemarin kita jadi lebih berhati-hati lagi ya. Misalnya ledakan ataupun bukannya curiga berlebihan ya. Tapi ada perlunya ya. Ada perlunya itu namanya mengantisipasi. Tapi untungnya itu ternyata bukan bahan peledak ataupun juga bom tapi melainkan gas. Kira-kira 12.000. Tapi juga mungkin harus meningkatkan juga waspada terhadap kan kebocoran gas. Itu kan bisa saja terjadi di rumah kita masing-masing. Dan beberapa waktu lalu juga sering kan ada video untuk mengantisipasi tabung gas yang bocor atau peledak ini ya. Yang dikeluarkan oleh pemadam kebakaran ya. Mungkin Anda juga bisa nanti browsing bagaimana caranya. Biar mengingat kembali ya. Mengingat kembali jika misalnya meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Kemudian bagaimana mengantisipasi agar tabung gas tidak bocor. Kita punya informasi selanjutnya.